Intro Tabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Markas komplotan pencuri uang nasabah bank bermodus pecah kaca mobil. Di gerebek polisi Bandar Lampung, lima orang ditangkap. Ini Ipin, nek. Ini Ipin, nek. Sebuah ladang ganja di Sumatera Selatan ditemukan polisi Lampung Barat. Ganja ditanam di tengah kebun kopi. Intro Perbaikan jalan di Lampung diambil alih pemerintah pusat. Presiden Jokowi Dodo berjanji perbaikan jalan dimulai bulan depan. Intro Sebuah rumah sewa yang dijadikan markas komplotan pencuri di Raja Basa Bandar Lampung digerebek polisi. Pegerebekan berlangsung dramatis karena beberapa pelaku berusaha kabur melalui pintu dapur. Restri? Repel. Dari mana kau? Ini Epen. Matu duke kau! Ini apa? Hei! Hei! Lima orang ditangkap di kamar dapur dan ruang tengah. Kelimanya warga Kayu Agung Sumatera Selatan bernama Rusli, Edy Rahman, Faisal Effendi, Arifin Arkan, dan Hasan Basri. Hah? Si atas? Ya. Komplotan ini merupakan spesialis pencuri bermodus pecah kaca mobil. Mereka biasa menyatroni nasabah bank yang baru mengambil uang. Tersangka diduga terlibat pencurian lebih dari 5 TKP di Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Di antaranya, aksi mereka mencuri di halaman rumah makan di Soekarame, Bandar Lampung, awal April lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku membuntuti mobil korban yang baru mengambil uang di bank dengan motor. Saat korban singgah di rumah makan, mereka beraksi memecahkan kaca mobil dan mencuri tas korban dalam mobil yang berisi uang puluhan juta rupiah. Polisi menyita barang bukti tiga motor, dua buah busi motor yang telah dimodifikasi yang dipakai untuk alat memecahkan kaca mobil dan dokumen milik korban. Kelima tersangka kini ditahan di Mapolresta, Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Penjurian terjadi di sebuah toko pakaian di Jalan Sultan Agung, Kedaton Bandar Lampung. Ponsel pegawai raib digasak seorang perempuan yang menyamar sebagai pembeli. Dalam rekaman CCTV terlihat, pelaku adalah seorang perempuan dewasa. Pelaku mengecoh korban dengan memintanya mencarikan baju yang diinginkan. Saat korban sedang sibuk, pelaku menyelinap ke meja kasir dan mencuri ponsel. Pencurian sempat diketahui korban yang kemudian mengejarnya. Namun saat itu pelaku langsung kabur mengendarai mobil. Menyuruh saya buat mencarikan barang, berbagai macam barang. Saya carikan, ibu itu menuju ke kasir dan saya masih mencarikan barang dan ibu itu mengambil dompet. Lalu ibu itu ke depan, mengasih seperti ababa ke mobil. Lepas itu balik lagi ke meja kasir dan menyuruh saya mencari barang lagi. Kemudian saya berbalik badan, sudah mengambil HP. Dia langsung keluar, saya mau kejar, sudah tidak bisa. Badi sempat kita kejar ya? Iya. Pencurian ponsel di toko pakaian ini telah dilaporkan korban ke polisi. Korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Hingga minggu siang pelaku belum ditangkap. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Salah satu rumah sewa di desa Penawarjo, kecamatan Banjarmar, Gautulang Bawang, minggu sore di kerepek polisi. Dua pria di dalam rumah ini tepergok sedang membungkul sabu-sabu ke beberapa plastik klip. Meski tertangkap tangan memiliki sabu-sabu, kedua tersangka sempat melawan dan berusaha lepas dari sergapan polisi, namun upayanya sia-sia. Polisi memborgol dan menyita lima bungkus sabu-sabu dan beberapa plastik klip kosong. Kedua tersangka bernama Idaman dan Nopriyadi, warga kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mereka menyewa rumah di Kabupaten Tulang Bawang sebagai markas penjualan narkoba. Penangkapan kedua tersangka dipimpin kasat narkoba Polres Tulang Bawang, AKP Ari Sujat Miko. Penggerbekan menggegirkan warga sekitar yang tidak menyangka rumah yang disewa kedua tersangka dipakai sebagai tempat penjualan narkoba. Kedua tersangka kemudian ditahan di Mapol Res Tulang Bawang dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Busta Kim melaporkan dari Tulang Bawang. Polisi Lampung Barat, Sabtu siang, menyita 45 pohon ganja yang ditanam tumpang sari di perkebunan kopi di Desa Kiwi Seraya, kecamatan Warku, Dranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Ganja yang disita berusia sekitar satu bulan. Pohon ganja dipindahkan ke plastik polybag untuk dibawa ke kantor polisi. Keberadaan ladang ganja terungkap setelah pemiliknya bernama Andre, warga Waikunang, Lampung Utara ditangkap. Ia tepergok akan menjual ganja yang dipanennya kepada seorang bandar di kecamatan Sukau, Lampung Barat. Sat Sabara, Polres Lampung Barat, langsung mendatangi TKP di mana TKP tersebut berada di Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil yang di TKP kami menemukan 45 batang ganja. Dari hasil pengembangan tersebut, langsung kami amankan barang bukti dan terhadap tersangka juga langsung kami amankan guna proses penyelidikan lebih lanjut di Polres Lampung Barat. Andre merupakan pecandu ganja. Ia nekat menanamnya supaya tidak lagi membeli dan menghasilkan uang dari memanen ganja. Sekitar umuran satu bulan itu, Pak. Bibitnya dari mana kamu dapat ini? Asalnya dari beli, Pak. Beli? Beli dari mana belinya? Dulu, waktu dulu, belinya di Batu Raja, Pak. Batu Raja? Iya, Pak. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandar ganja yang membeli dari tersangka Andre. Atas perbuatannya, tersangka terajam hukuman 20 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Jangan lupa untuk menghadiri video selanjutnya. Lampung Barat. Terima kasih. Terima kasih.